Mengapa Komeng dan mengapa ia menjadi penting? Salah satu bagian penting dari fenomena Komeng adalah ia membuktikan bahwa banyak teori tentang memenangkan pemilu bisa kita batalkan. Dia tidak menghujani pemilih dengan baliho, banner, dan lain-lain, besar-besaran, habis-habisan. Bahkan Komeng bercerita bahwa di banyak kampanye, ia datang dan dibayar, dan bukan membayar pemilih. Ia bilang, saya dengar dari teman-teman artis dan teman-teman lain yang jadi anggota DPR. Mereka bilang mereka tidak bebas bersuara. Karena kalau keliru dan tidak sama dengan partainya, mereka akan ditegur oleh partai. Di tengah hidup orang yang sulit, menghibur adalah memberi jasa. Modal sosial orang seperti Komeng tidak bisa diabaikan. Ia datang bukan hanya melawak dan membuat kita tertawa. Ia menjadi bagian dari ekosistem hidup kita sebagai bangsa. Komeng harus menunjukkan bahwa ia bukan bintang 2024 saja. Dia harus menjadi bintang 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang Komeng atau Alfiansah Komeng, nama lengkapnya di kertas suara. Inilah nama yang paling menggema belakangan ini, menjadi salah satu kandidat yang paling ramai dibicarakan. Mengapa Komeng dan mengapa ia menjadi penting? Salah satu bagian penting dari fenomena Komeng adalah ia membuktikan bahwa banyak teori tentang memenangkan pemilu bisa kita batalkan. Teori itu mengatakan misalnya, siapapun yang memobilisasi dana besar-besaran, dia akan menang. Suara hanya akan datang ketika uang digelontorkan dalam jumlah besar. Ada teori yang mengatakan bahwa mematut-matut diri sebagai calon pejabat yang gagah, klimis, tertib, tertata adalah jaminan untuk menang. Ada yang mengatakan bahwa jor-joran berkampanye, mau mobilisasi semua sumber daya untuk membuat para pemilih terperdaya adalah cara yang paling sahih untuk bisa menang. Teori-teori itu bisa dibatalkan. Dan Komeng menjadi penting karena ia menunjukkan bahwa dengan biaya murah, dengan tampil ala kadarnya, ia bisa memenangkan suara dalam jumlah besar. Kita memang harus bersabar menunggu perhitungan hingga usai. Kita belum tahu apakah Komeng akhirnya menjadi peraih suara terbesar di daerah pemilihan Jawa Barat untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 2024. Terlepas dari itu menurut hemat saya, hitungan sementara yang sekarang terus berjalan, yang menunjukkan peraihan suara yang signifikan yang diraih oleh Komeng. Dalam pemilihan kali ini membuktikan bahwa teori-teori yang konvensional tentang kemenangan tadi bisa dibatalkan oleh Komeng. Komeng tampil apa adanya? Ia menampilkan dirinya di kertas suara dengan ekspresi dan pose yang sangat tidak lazim ditampilkan oleh calon senator. Dia juga tidak banyak mengeluarkan uang untuk memobilisasi alat peraga kampanye. Dia tidak menghujani pemilih dengan atribut-atribut atau dengan media luar ruang seperti billboard, baliho, banner, dan lain-lain. Besar-besaran, habis-habisan. Dalam satu percakapan pribadi saya dengan Komeng, bahkan Komeng bercerita bahwa di banyak kampanye, ia datang dan dibayar, dan bukan membayar pemilih. Ini fenomena yang patut kita catat. Tujuan saya membicarakan ini bukan untuk menggarisbawahi bahwa Komeng terpilih karena pose aneh dan lucunya di kertas suara. Justru saya ingin bicara tentang Komeng karena dia mewakili sejumlah hal yang amat sangat penting. Di dalam political marketing, saudara-saudara, pemilihan umum adalah satu bagian saja dari satu siklus seorang politisi atau calon politisi. Seorang politisi atau calon politisi harus memulai dengan membangun modal sosial. Ia harus ada di tengah masyarakat, bukan hanya ada, di dekat masyarakat. Di dekat masyarakat artinya jaraknya berdekatan. Di tengah masyarakat artinya berkiprah bersama masyarakat. Modal sosial bagi setiap politisi sesungguhnya sangat penting dan menentukan. Kampanye yang terpenting seorang calon politisi adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia lakukan sepanjang saat. Bukan 75 hari di masa kampanye. Modal sosial ini akan menampilkan orang dengan karakternya masing-masing. Seorang penghibur seperti Komeng punya jasa besar di tengah bangsa yang sedang sulit. Para pelawak, komedian, komika, atau apapun kita menyebutnya, adalah mereka yang membuat hidup kita lebih ringan. Jangan lupa, di negara-negara totaliter, seperti negara komunis dulu di masa Uni Soviet dan Eropa Timur dan Tengah masih berjaya, yang tumbuh di sana adalah humor. Barangkali sebagian orang, terutama yang seusia saya, masih sangat ingat, mati ketawa cara Rusia. Betapa lucunya humor-humor Rusia atau Uni Soviet ketika mereka dicengkram oleh kediktatoran yang sangat ketat. Di tengah hidup orang yang sulit, menghibur adalah memberi jasa. Modal sosial orang seperti Komeng tidak bisa diabaikan. Ia datang bukan hanya melawak dan membuat kita tertawa. Ia menjadi bagian dari ekosistem hidup kita sebagai bangsa. Dan tak bisa diabaikan, itu modal sosial yang amat sangat berguna. Ada banyak orang dengan modal sosial yang berbeda, saudara-saudara. Saya ingat sahabat saya, Almarhum Haji Lulung. 2019, ia pindah partai karena terusir dari partai lamanya. Di partai baru, ia naik. Bukan lagi bertarung di tingkat provinsi, tetapi di tingkat nasional. Ia maju di daerah pemilihan yang amat sangat menantang. Sengit. Daerah khusus ibu kota Jakarta III. Yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Salah satu anggapan umum yang dikatakan orang tentang kontestasi di Jakarta adalah mahal. Kita harus keluar uang banyak. Pragmatisme konon berkembang di mana-mana. Haji Lulung tak juga bisa menghindar dari itu. Dalam banyak komunikasi dengan calon pemilih pada waktu itu, Haji Lulung sering dihadapkan pada pertanyaan umum di mana-mana. Ji, kok gak bagi-bagi duit? Bagi duit dong ji, kalau mau menang. Saudara, jawaban Haji Lulung beda dengan politisi yang lain yang menegaskan modal sosial dia. Apa yang dia katakan? Dia bilang, kalau lu cari duit, lu minta duit sama caleg yang lain. Tapi kalau lu ada masalah, lu jangan cari Haji Lulung. Orang seperti saya tidak bisa mengatakan itu di sembarang tempat. Karena orang akan bilang, emang lu kemana aja selama ini? Lu bantu gua. Haji Lulung yang berkiprah di tengah masyarakatnya, sekecil apapun komunitas tempat dia berkiprah, dicatat orang kiprahnya itu. Sehingga dengan modal sosial itu, dia bisa menjawab permintaan politik uang dengan cara yang amat sederhana. Tentu saja politisi yang lain tidak bisa melakukannya. Contoh bisa berderet panjang tentang itu. Tapi mari kembali ke pokok soal. Urusan pertama setiap politisi atau calon politisi adalah membangun modal sosial. Itulah bagian yang sangat awal. Dan dari situlah kemudian orang seperti Komeng bisa punya peluang berikutnya. Peluang berikutnya adalah masuk ke tahap seleksi atau selection. Di tahap seleksi, jika dia maju melalui partai politik, maka dia akan diseleksi oleh partai. Jika ia ingin maju dalam pemilihan presiden, maka ia harus memenuhi presidensial threshold, didukung setidak-tidaknya oleh sekelompok partai atau partai politik yang minimal punya 20% kursi di parlemen. Kenapa DPD? Ia bilang, saya dengar dari teman-teman artis dan teman-teman lain yang jadi anggota DPR. Mereka bilang, mereka nggak bebas bersuara. Karena kalau keliru dan tidak sama dengan partainya, mereka akan ditegur oleh partai. Rupanya tidak bebas orang jadi anggota DPR. Tetapi jadi anggota DPD tidak harus lewat partai. Sistem seleksi yang mudah memang dijalani Komeng. Tetapi itu pilihan, dan menurut saya pilihan itu didasari oleh pertimbangan yang sangat masuk akal dan kuat. Itulah tahap kedua. Tahap ketiga barulah election, atau pemilihan umum. Itulah yang dijalani Komeng bersama dengan yang lain. Dan hasilnya kita tunggu sekali lagi hingga KPU meresmikan hasil hitungannya. Tetapi yang kita saksikan hari-hari ini adalah fenomena Komeng berkembang menjadi fenomena penting 2024. Suaranya signifikan. Dan dengan cara kampanye yang sangat terbatas, karena modal sosialnya sudah cukup besar. Maka masuklah Komeng ke tantangan berikutnya, yaitu seberapa jauh dia memfungsikan dirinya dari 2024 hingga 2029. Lima tahun pengabdian. Dalam pemilu, ada istilah bijak yang mengatakan. Yang terpenting bukanlah saat kita dicoblos orang dalam hitungan detik atau menit. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana berbakti lima tahun sesudah itu. Inilah tahapan delivery. Ketika Komeng harus menunjukkan bahwa ia bukan bintang 2024 saja. Dia harus menjadi bintang 2024-2029. Saya termasuk warga negara yang mendoakan orang seperti Komeng berhasil. Karena dengan cara itu, orang-orang yang luar biasa dan unik bisa menerabas dari sistem demokrasi yang mahal. Salah satu jebakan demokrasi di Indonesia adalah mahalnya ongkos berdemokrasi. Salah satu sebab utamanya adalah sampai dengan hari ini, Indonesia belum punya presiden yang punya kemampuan dan kekuatan beyond partisan di atas partisansip, di atas pengelompokan, untuk kemudian menggolkan dengan gagah berani Undang-Undang Pendanaan Politik. Undang-Undang Pendanaan Politik mengatur bagaimana dana untuk kegiatan politik dikeluarkan. Mengatur bagaimana terlarangnya repayment, yaitu memberi fasilitas berupa kebijakan kepada orang-orang yang membantu buat kampanye kita. Selama tidak ada Undang-Undang Political Financing yang ditegakkan, maka kekuatan oligarki akan bisa menekan dan mengendalikan siapapun yang berkuasa. Selama itu pula, maka demokrasi kita akan menjerat kita menjadi demokrasi yang mahal. Harus ada orang yang unik dan berkekuatan khusus seperti Komeng untuk menerabasnya. Tetapi demokrasi Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan jalan keluar kasuistik seperti itu. Sambil merayakan Komeng, mendoakan dan mendukung Komeng untuk bisa sukses dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, mari kita bangun demokrasi Indonesia yang semakin sehat. Ketika demokrasi di satu tempat sakit, obatnya hanya satu, membuatnya lebih demokratis. Mengapa? Karena tidak ada pilihan lain. Berpindah ke tipe rejim yang lain bukan sama sekali pilihan. Karena selain demokrasi yang ada adalah otoritarianisme dan totalitarianisme, bukan pilihan kita. Kembali ke Komeng, saya pribadi dengan niat ikhlas tanpa mau pansos atau panjat sosial, jika saja Komeng berkenan, saya bersedia bahu-membahu sebagai warga negara membantunya tanpa dibayar untuk membuat Komeng sukses sampai dengan tahun 2029. Dengan cara kita masing-masing, kita ikut menyehatkan demokrasi kita. Saya EF Saifullah Fatah, Wallahul Muwafiq, Laquami Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.